Diundang ke Tiongkok Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang Waduh, ini dua kekuatan besar undang Yang gak berani saya nolak, iya kan? Demi rakyat harus saya berangkat ke situ Kita juga mengalami Berapa tahun yang lalu sebagai ketua Umum Gerindra Saya keluarkan kebijakan Kurangi jalan-jalan keluar negeri Tau-tau datang Perwakilan dari beberapa kabupaten Saya gak sebut daerah mana Pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi Kisi-kisi, boleh kan saya kasih kisi-kisi? Tadi saya gak sebut daerahnya mana Pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi Sebelah timur bisa, NTT bisa Datang 5 5 anggota DPRD Kabupaten 5 datang ke tempat saya Pak, kami mohon pak Karena Bapak kan sudah kasih larangan keluar negeri pak Rupanya 5 orang ini baru terpilih Baru terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten Di pulau itu yang sudah Pak, kami pak seumur hidup Kami belum pernah keluar negeri pak Waduh, luluh juga hati ketua umum ini Kami ada kesempatan pak Ini rencananya Semua dewan akan Akan studi banding ke Saya lupa pak, ke Hongkong Saya udah gak tanya lagi Anda mau studi banding apa di Hongkong? Tapi mukanya memalas Ini bayangkan anggota DPRD Kabupaten Dari Gerindra ini biasanya ini Ketua-ketua tani Kami belum pernah pak keluar negeri Belum pernah lihat keluar negeri Lama-lama saya bilang kayak sudah ya Kali ini terakhir Berangkaplah mereka gitu Jadi saudara saya mengerti Partai-partai mengalami sama dengan saya Iya kan Anggota kita ini Memang gak pernah keluar negeri Masalahnya adalah Sekarang Kita harus Pusat keperhatian kita Mengatasi Keseluruhan rakyat Masalahnya itu Jadi mohon Yakinkanlah seluruh anak buah kita Kurangi Keluar negeri Saya sendiri Sebetulnya saya ini Mengkonsumsi dalam negeri Tapi salah satu kewajiban pertama Harus Berangkat ke APEC Ke G20 Diundang Ke Tiongkok Begitu diundang ke Tiongkok Amerika juga undang Waduh Ini dua Dua Kekuatan besar undang Yang gak berani saya nolak Demi rakyat Demi rakyat Harus saya berangkat ke situ Ya jadi saya minta izin Bukan perbawa jalan-jalan ke orang negeri ya Saya lebih suka Di dalam negeri Saya lebih suka Ngurus saudara-saudara sekalian Tapi Untuk rakyat Saya juga harus Berhubungan baik Dengan semua negara Karena Indonesia Mengambil jalan Seribu kawan terlalu sedikit Satu lawan Terlalu banyak Indonesia Pemimpin-pemimpin Indonesia Harus menjaga Bahwa Indonesia Rakyat Indonesia Bangsa Indonesia Tidak Terseret Kedalam Pertikian Orang-orang lain Kita tidak mau terseret Kita tidak mau terlibat Kita hormati semua negara Untuk itu Saya harus yakinkan mereka semua Itu sikap kita Kita hormati semua Bangsa Hormati semua kekuatan Saya katakan kepada mereka Kita ingin jadi Tetangga yang baik Kita ingin jadi Mitra yang baik Kita ingin jadi Kacungmu kalian Kita ingin jadi Sahabatmu Kita ingin jadi Mitramu Kita ingin jadi Partnermu Kita tidak mau Jadi kacung Kalian Rakyat Indonesia Rakyat merdeka Ingin Hidup dengan terhormat Saudara-saudara Saya kira Itu yang ingin saya sampaikan Terima kasih atas Deklarasi ini Setelah deklarasi Saya sudah mengerti Saya sudah mengerti Sudah banyak Yang kalian kerjakan Saya dapat laporan juga GSN akan terus Dengan Aksi Untuk memberi Bakaian sekolah Bakaian sekolah kepada Anak-anak Saya kira itu yang paling Real 1,2 juta rupiah Anak-anak bisa sekolah Kita akan Wujudkan Makan bergizi Seluruh Indonesia Dan Saya Kita juga Bekerjasama dengan Industri pertahanan Dalam hal ini PT. LEN Kita sudah bikin Becah listrik Dan Becah listrik ini Kita akan bagikan Bertahap Saya kira sudah hampir Seribu Yang kita Bangun Kita bagikan Mungkin kita akan bagikan Seribu lagi terus Dan kita Perhentaskan Kepada Warga negara Yang masih Harus menarik Becah Yang usianya Di atas 60 Kita Perhentaskan Diberi Becah listrik Supaya dia Fisiknya tidak Saya kira Cukup ya Sambutan ini Saya minta izin Minum kopi Sebentar Habis minum kopi Saya bisa dua jam lagi Bagaimana Masih kuat Dengar saya Ini ada Ada band Kalian lebih suka Dengar saya Fidato Mendengar Mendengar Toko-toko Nasional Nyanyi Nah itu Mana Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih.